Ini Syekh Nawawi dalam kitab Marokil Ubudiyah, beliau menguatkan tentang kesunahan pada puasa di bulan projab ini, beliau menyampaikan dalam keterangannya, وَسَوْمُ الْأَشُرِي الْخُرُومِ بِلَالْفَضَعِي لِأَنْهَا أُوْقَدٍ فَضِلَةٍ Puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah SWT adalah termasuk dari hal-hal yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena amalan-amalan itu dikerjakan pada waktu yang Allah SWT utamakan dibandingkan dengan waktu yang lain. وَهِيَا دُلْقَوْدَهُ وَدُلْحِجَّهُ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ Yaitu bulan-dulqaudah, dulhijjah, muharram dan rojab. وَهِدُنْ فَرْدُنْ وَهُوَ رَجَبُ Satu di antara empat tadi menyendiri, yaitu bulan-rojab. وَسَلَا سَرْدُنْ سَرْدُنْ Dan tiga dari empat bulan tadi berturut-turut. ذُلْقَوْدَهُ, ذُلْحِجَّهُ, dan muharram. وَهَذِي الْأَيَّمُ الْفَوْضِلَةِ فِي السَّنَةِ Dan itulah hari-hari yang Allah berikan keutamaan di dalamnya. Tentunya selain bulan Ramadan. وَأَبْضَلُوا لِصْوَمِ بَعْدَ رَمَضَانِ Kemudian beliau menyampaikan. Dan di antara puasa yang sangat dianjurkan kita kerjakan selain pada bulan Ramadan adalah Al-Muharram. Puasa yang kita kerjakan pada bulan Maharram. سُمَّا رَجَبْ Kemudian pada bulan Rojab. Bulan Dhul-Hijjah, سُمَّا الْقَعْدَةِ Kemudian puasa yang dikerjakan pada bulan Dhul-Qa'dah, سُمَّا شَعْبَان. Kemudian puasa yang kita kerjakan pada bulan Syahban. Itulah bulan-bulan yang Allah SWT telah tentukan di dalam firmannya dalam Al-Quranul Karim. Bahwa di antara dua bulas bulan yang Allah ciptakan, yang Allah luangkan kepada kita untuk mengisinya, disitu ada empat bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan salah satunya adalah yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama pada hari Senin nanti, pada malam Senin. Maka mari sama-sama nanti kita isi bulan yang mulia ini dengan amalan-amalan soleh yang bisa mengantarkan kita kepada Ritual Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah SWT. Untuk terus melakukan ketaatan-ketatan kepadanya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, serta mudah-mudahan kita semuanya dosanya diampuni oleh Allah SWT, sehingga kita wafat. Kelak dalam keadaan khusnul khatimah. Amin ya Rabbil Alameen. Baruk Allah li walakum fin Al-Quran Al-Azim. Wala fa'ani wa iyaikum bimafihi minal al-ayyati wa zikri al-hakim. Wa taqawal al-dawminna wa minkum tilaatahu. Innahu huwa sami'ul al-alim. Fa'istagfiruhu, innahu huwa al-ghafur wa rahim. Pada�Golden peole diferencia. Alhamdulillah wa kakafal. Wa'usallim wa'usallim wa'ala sayyidina muhammadin al-mustafa. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah